Maksudnya bulan Juli yang seharusnya masuk musim kemarau, namun beberapa hari terakhir hujan deras disertai angin kencang justru melanda sejumlah wilayah termasuk Jabodetabek. Lalu fenomena apa yang sebenarnya sedang terjadi? Berikut adalah laporan Reza Helmi. Pekan lalu hujan deras dan angin kencang terjadi di Jakarta. Bahkan pada akhir pekan kemarin hujan yang terus mengguyur membuat sebagian wilayah di Jabodetabek tergenang air. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta kita untuk waspada terhadap potensi bencana alam yang kemungkinan terjadi akibat hujan belakangan ini. El Nino yang berpengaruh terhadap musim kemarau panjang di Indonesia telah usai. Kini kita menghadapi fenomena Ladina yang mempengaruhi curah hujan di Indonesia meskipun kita masuk di musim kemarau. Ladina diprediksi oleh BMKG akan terjadi pada Juli hingga September 2024. Untuk itu kita diminta waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Seperti banjir, tanah longsor, angin kencang hingga puting beliung, dan juga petir hingga gelombang tinggi. Ini bisa terjadi di Indonesia. Selain itu, Ladina juga berpotensi mempengaruhi musim panen karena curah hujan yang cukup tinggi bisa membuat gagal panen. Untuk itu, BMKG meminta warga untuk mempersiapkan diri karena memang ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas cukup tinggi selama sepekan ke depan. Untuk hari ini, memang cuaca ekstrim dengan curah hujan cukup tinggi disertai dengan petir masih akan melanda sebagian wilayah di Indonesia berikut ini. Nah, untuk itu bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan, diharapkan mempersiapkan diri. Dengan mempersiapkan payung dan juga jas hujan. Selain itu, bersihkan saluran air di lingkungan Anda agar tidak terjadi banjir. Dari Jakarta, Reza Helmi, Raga Firdaus, IDES melaporkan.